Nama Fujianti Utami alias Fuji menjadi perbincangan ketika beberapa waktu lalu ia membeli sebuah rumah mewah senilai Rp13 miliar dengan membayar cash. Banyak orang kemudian penasaran, berapa penghasilan Fuji sampai ia bisa membeli rumah miliaran rupiah tanpa berhutang. Dalam acara FYP yang dipandu Rafi Ahmad dan Irfan Hakim, yang cuplikannya diunggah ulang di akun TikTok SCN Project, Fuji pun belak-belakan soal penghasilannya dalam sehari. Isu yang beredar menyebut bahwa anak bungsu Haji Faisal itu memiliki penghasilan Rp150 juta per hari. Ketika dikonfirmasi mengenai kebenarannya, Fuji pun tidak menampik. Namun, ia menjelaskan bahwa angka tersebut tidak didapatkannya secara rutin. Ya kalau itu pernah, cuman gak setiap harilah, ujar Fuji. Menurutnya, bayaran yang didapatnya tergantung dari brand yang meng-endorse dirinya, apakah brand besar atau UMKM. Jadi paling besar kamu dapat berapa? Tanya Irfan Hakim penasaran. Sempat berpikir sejenak, Fuji pun mengaku pernah menghasilkan 3 digit atau ratusan juta rupiah hanya dalam waktu satu hari. Ya, 3 digit lah, jawabnya. Menurutnya, angka tersebut menjadi angka terbesar yang pernah diraihnya selama menjadi influencer. Meski demikian, pendapatan yang besar itu tentu saja diimbangi dengan jadwal pekerjaan yang padat. Fuji pun mengaku kalau ia membatasi pekerjaan-pekerjaan yang diterimanya. Hal ini karena ia tidak ingin bekerja setiap hari tanpa ada libur. Dua hari libur lah, atau tiga minggu kerja full, seminggunya libur, ungkapnya, selain itu. Asnawi Mangkualam, pesepak bola yang disebut-sebut sedang menjalin hubungan diam-diam dengan Fuji, baru saja menjalani wisuda. Asnawi baru saja lulus dari kampusnya, Universitas Bosowa, Unibos. Acara wisuda digelar secara online melalui Zoom Meeting Sayangnya, Asnawi berhalangan hadir ke acara wisuda yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Makassar pada kami, 16 November 2023. Pasalnya Asnawi Mangkualam sedang berjuang di Irak untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion Internasional Basra, Irak. Alhasil, Ibunda Asnawi pun datang untuk mewakili putranya di acara wisuda. Namun begitu, Asnawi ikut menyaksikan acara wisuda secara online melalui Zoom Meeting meskipun tak menampakkan wajahnya. Asnawi Mangkualam Bahar, sediwaliki sang Ibunda, Hajah, Fatmawati Bahar merupakan pemain PSM pada 2017 hingga 2020 bergabung dengan Timnas Indonesia dari usia 12 tahun hingga sekarang, posisi back kanan, kata moderator acara wisuda. Sekarang bergabung dengan klub di Korea Selatan J.O. 6 Dragons. Asnawi bergabung dengan kita melalui Zoom Meeting, lanjut moderator dalam rekaman video yang viral setelah diunggah ulang akun TikTok kupunya Mila Underscore Asnawi Fuji diunggah baru-baru ini. Sayangnya saat diminta untuk berkomentar, suara Asnawi dalam video tersebut tak terdengar, sehingga tak tahu apa yang disampaikannya. Di luar teknis acara wisuda tersebut, beberapa warganet banyak yang mulai membayangkan dan berimajinasi masa depan Asnawi dengan Fuji. Masya Allah, ini kelihatan banget keluarga Asnawi baik. Semoga Uti diterima baik JG Amin, kata seorang warganet. Fuji kamu juga bisa yuk dilanjutin LG Kuliah Nyati supaya jadi lawyer. Selamat ya Nawi semoga ilmunya bermanfaat, tulis yang lainnya. Masya Allah Asnawi dan Fuji Love 2 Sekebon sama kalian B2. Berjuang sendiria demi meraih sukses, kata seorang warganet lagi.